Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Eja Kusuma Moksa Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat Naskah karya Edi Dosa Didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma Siska Jawa sebagai Dewi Lingkung Kuning Insan Dosa sebagai Rangga Desi Dosa sebagai Pelangi Pripangi sebagai Maharaja Mikra Elsa Surya sebagai Panembahan Geni Juju Suteja sebagai Kisah Keti Yudi sebagai Ranto Teti sebagai Ranti Dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa cerita Asni Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada seri yang lalu diceritakan Raja Mikra Raja Mikra Tengah mengalami kekalutan Akibat hilangnya putri tunggalnya Putri Dewi Lingkung Kuning Sejak sebulan yang lalu Segala upaya telah dikerahkan untuk menemukan putrinya Namun sampai hari ini Tidak juga ada titik terang Terima kasih telah menonton! Hmm, iya, iya, iya. Lalu keterangan yang lainnya. Eh, maksud tuanku? Ya, kemana perginya? Lalu apa yang dilakukannya? Mereka berdua hanya berjalan kaki saja tanpa alas kaki tuan. Mereka berjalan menuju ke sana. Hmm, kemana itu? Aduh, saya kurang tahu tuan. Yang jelas mereka terus saja. Dan saya tidak memperhatikannya lagi. Karena saya lalu memasukkan kayu-kayu bakar yang sedang saya jemur di halaman sini. Karena takut kehujanan tuan. Ya, maklumlah tuan. Kami memasak harus dengan kayu yang kering. Hmm, begitu. Iya. Hmm, lalu yang lainnya lagi? Eh, rasanya tidak ada lagi tuan. Hmm, iya. Baiklah. Am, saya mengucapkan... Tuan, tuan. Oh, iya. Masih, masih tuanku. Ya, ketika hari sudah mulai gelap, dua orang itu saya lihat memasuki hutan di ujung kampung. Tapi, membawa bungkusan panjang yang dipanggil di pundaknya. Saya tidak tahu isinya, tuan. Hmm, iya. Hmm, oh, iya. Tapi, ada apa kau sore hari ada di sana? Iya, saya lupa mengatakannya, tuan. Ketika itu saya sedang mencari seekor kambing saya yang kecil sekali. Kambing-kambing itu biasanya saya lepaskan di tepi hutan. Oh, begitu. Iya, tapi bagaimana secara tiba-tiba kambing kecil saya itu hilang, tuan. Sedangkan yang lainnya, yang lebih besar tidak hilang. Dan sampai sekarang kambing kecilku itu tidak juga kembali. Oh, begitu. Iya, tuan. Oh, mungkin juga diambil oleh kedua orang itu. Hah? Iya. Aduh, iya ya. Wah, bahaya kalau yang tuan cari adalah sepasang pencuri kambing. Aduh, bisa tidak kebahagiaan nanti. Hmm. Tidak. Keterangan yang didapat tidak cocok sama sekali. Karena tidak mungkin anakku, putri lingkung kuning, menjadi seorang perusuh masyarakat, walau hanya mencuri kambing. Hmm. Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Ampun, tuanku. Dan juga, mengenai pakaian yang dikenakannya, sama sekali tidak cocok. Bukan. Bukan dia. Mereka jelas bukan Dewi Lingkung Kuning dan Tejaku Sumah. Keduanya tentu orang lain lagi, Pate. Tidak salah lagi. Ampun, tuanku Raja Migra. Pate Odi. Iya, tuanku. Sayang sekali. Hari ini aku tidak selera dengan sebutan itu. Hari ini aku tidak ingin kau datang. Sebelum kau datangkan putriku, Dewi Lingkung Kuning. Aku berharap kau harus menemukannya. Sekarang, tinggalkan aku sendiri. Ampun, tuanku. Hamba mohon pamit. Lingkung Kuning, kau betul-betul membuatku gelisah, tiada menentu. Apa sesungguhnya yang kau cari? Dan kemana kau kini putriku? Baginda. 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 Oh. Dewi Lingkung Kuning. Oh. Baginda. Dewi. Oh. Anakku. Baginda. Lepaskan Baginda. Nanti ada yang melihat. Baginda. Dari mana saja kau anakku? Oh. Dewi Lingkung Kuning, anakku. Baginda. Ini aku, Sartika. Aku bukan Dewi. Bukan Dewi Lingkung Kuning. Kau. Kau. Jadi. Di mana laku? Dewi. 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 Baginda Raja Mikra sedih bukan kepalang memikirkan putri tunggalnya yang sudah sekian lama belum kembali. Dalam tidur pun ia sering pula terjaga karena seolah-olah putri tunggalnya itu telah berada di dekatnya. Raja Mikra Gundah gelisah memikirkan putrinya Dewi Lingkung Kuning. Raja Mikra Gundah gelisah memikirkan putrinya Dewi Lingkung Kuning. Sementara itu mari kita ikuti kembali apa yang dialami oleh Teja Kusuma. Terima kasih telah menonton! Makhluk ini mendadak lenyap bersamaan dengan sirnanya asap putih yang keluar dari dalam tubuhnya. Aneh sekali. Ruangan ini semakin tenang dan terang. Seperti ada sinar mentari yang menembus ke sini. Tapi dari mana? Apa itu? Dari lubang yang kecil ini aku bisa melihat ke dalam sana. Bahkan di sana ada ruangan yang bagus dan indah. Bersih dan anehnya terang juga seperti di sini. Tapi warna sinar yang ada di sana. Oh, berwarna biru kemerah-merahan. Sinar dari mana ini? Seolah-olah memancar dari seluruh dinding batu ini. Apa lagi ini yang tersentuh tanganku? Warnanya merah kecil. Baiklah, aku ambil. Kecil. Kecil. Untung forests mahta, wain-baiklah. Soäischen. Tentang ser kametanya, Oh, rupanya benda yang berwarna merah ini adalah kunci rahasia pembuka pintu dinding batu ini. Hmm, ruangan apa ini? Seperti dihuni manusia, tapi siapa? Dan dari mana? Jangan-jangan aku terjebak. Aku harus mundur menjauhi tempat ini. Aku tidak boleh memasukinya. Oh, apa lagi ini? Ada tiga jilid buku yang tersusun rapi di atas meja batu. Buku apa itu? Dan apa isinya? Baiklah, aku harus melihatnya. Oh, apa ini? Ada apa sebenarnya denganku? Dewi... Dewi Linggung Kuning? Ya, ya. Aku sampai melupakan Dewi Linggung Kuning. Dewi! Dewi! Dewi Linggung Kuning! Siapa kau? Siapa kau? Berani kurang ngajar menamparku? Oh, suara angin. Tapi aku tidak merasakan adanya tirupan angin sama sekali. Aku tidak takut dengan segala macam permainan dengkur nafasmu. Ayo tunjukkan! Kau kira aku anak kecil yang bisa kau takut-takuti, ha? Ayo tunjukkan dirimu. Tunjukkan! Terima kasih. Oh, batu itu terbuka perlahan-lahan. Hah? Ruangan yang cukup besar, rapi dan bersih. Teja Kusuma heran bukan kepalang. Dia merasa dipermainkan oleh suara tanpa wujud itu. Tapi amarahnya tak bisa dilampiaskan. Rasa lapar, dahaga dan keletihan tidak dirasakannya lagi karena keanehan-keanehan yang dihadapinya itu. Hey! Hey! Oh, dinding-dinding itu terdapat gambar-gambar orang yang tercoret di batu. Hmm, iya, iya, iya. Aku tahu sekarang. Berarti di sini adalah tempat bukan sembarang tempat. Di sini tentunya tempat yang sungguh-sungguh mempunyai arti. Kalau tidak seorang pertapa sakti, mungkin yang maha tinggi ilmunya yang tinggal di sini. Aku harus berlaku baik-baik di sini. Iya, aku tidak boleh sembrono. Baiklah, aku harus bersucut. Tanpa pikir panjang lagi, Tejakusuma langsung berlutut. Seakan-akan dia berhadapan dengan seseorang yang sangat dihormatinya. Hatinya seakan pasrah dengan apa yang akan diperintahkan padanya. Namun demikian Tejakusuma tetap puas pada. Ampun, saya mohon maaf Karena tingkah saya yang telah lancang Saya mohon maaf Karena tingkah saya yang telah lancang bertindak serampangan di sini Dan maafkan Karena saya orang yang tidak mengerti Bangunlah, anakku Oh, suara itu Tentunya memiliki seorang tua yang sangat sakti Suaranya sangat sama persis dengan yang ku dengar ketika aku masih di dalam sumur di atas sana Ayo, bangunlah Dan ikutilah petunjuk-petunjukku Tejakusuma semakin yakin bahwa yang dihadapinya adalah orang yang berilmu sangat tinggi Suaranya penuh getaran dan tekanan yang berwibawa Dan Tejakusuma yakin bahwa pemilik suara itu adalah orang yang baik Karena itu Tejakusuma berusaha untuk pasrah Nah, apa yang akan terjadi dengan Tejakusuma? Betulkah dugaannya bahwa pemilik suara itu adalah orang yang baik? Dan bagaimana juga dengan kisah Rangga dan Pelangi? Lalu bagaimana dengan Raja Mikra yang terus memikirkan Dewi Lingkung Kuning Putrinya? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio, Tejakusuma Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!